selamat menikmati selamat menikmati Yume memang sengaja mengambil di waktu-waktu akhir ya untuk melihat hasil dari event Groundhog di tempat Yume khususnya di Team Tiger ada apa saja ya mari kita saksikan tapi sebelumnya mau Yume sampaikan terlebih dahulu ya Yume mau berbagi tips buat kalian semuanya untuk terutama untuk free to player nah kita bisa lihat disini ini timnya Yume Yume memang dari awal itu fokusnya ke shooter ya jadi kalau misalnya kalian termasuk free to player lebih baik usahakan fokus untuk satu jenis tipe semut saja karena keterbatasan tulang ikan jadi biar cepat naik fokus ke satu jenis tipe aja ya walaupun mungkin keinginan mah ingin tiga-tiganya ya guardian carrier dan shooter tapi kalau misalnya oh saya lebih suka bagian duel fokuslah di guardian kalau misalnya ingin menaikan harus pender ya carrier itu untuk bisa menaikan biar lebih dari shooter di damage dan lebih dari guardian di defense dan healthnya begitu nah karena Yume memang dari awal sudah shooter jadi di damage nya nah untuk free to player penting banget punya ini punya apa nih rip master karena memang damage nya tinggi ya untuk crimson frigor karena memang banyak dapet dupe nya duplikat nya jadi Yume Naikan ini termasuk smooth season juga ya smooth season yang rajin mengeluarkan skill dan damage nya lumayan tinggi dibandingkan jack jumper yang sama-sama banyak mengeluarkan skill juga tapi damage nya gak setinggi crimson frigor untuk per skill nya jadi crimson frigor Yume Naikan suatu saat nanti kalau misalnya bertemu dengan semut lain yang lebih baik daripada crimson frigor bakalan digadaikan ini crimson frigor dengan semut lain tapi untuk sementara ini belum ya untuk rip master tetap dipertahankan karena sulit banget dapet duplikat nya rip master tuh terus ada ini ada apa ini pendukung penting ya pendukung ini yang ketiga ini apa ya namanya sebentar nih dusky 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 ini penting banget untuk meningkatkan damage dia cocok untuk situasi apapun nah dia meningkatkan peluang meningkatkan damage menambahkan serangan jadi kalau ada dusky jadi kalau ada dusky itu dia meningkat damage nya nih rip master dan crimson frigor itu naik damage skill nya kalau ada dusky sedangkan dusky itu sendiri memang dia banyak mengeluarkan skill tapi damage nya itu tidak setinggi semut-semut tipe attack ya karena memang bukan semut tipe attack tapi semut tipe pendukung dusky itu jadi kalau jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya pangolin atau brownhawk yume biasa pakai dusky cuman kalau untuk duel enggak enggak pakai dusky lebih pilih semut yang hold seperti mimble mimble 3N itu pengganti dusky ya untuk sementara ini ya kita lanjut lagi lalu bagaimana hasil dari brownhawk di server yume di server 300 nah inilah hasilnya jeng 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 oh saingannya sangat besar saingannya sangat besar sekali untuk peningkat 1 damage maksimumnya itu 1,5 giga sedangkan yang keduanya 1,3 giga yang ketiga 1,14 giga dan yang keempat 1 giga dan ini misrut naik ya terakhir itu dia bukan 934 berapa ya 800 kalau nggak salah sekarang dia udah 900 cepat ya misrut mungkin bentar lagi dia menyapai 1 giga ya kita nggak tahu lihat saja nanti ya di brownhawk berikutnya nah ini juga ada yang namanya yang tidak bisa yume sebutkan ini tulisannya ya kemudian 6,7,8 9,9,10,11 mirip-mirip ini ya banyak sekali mirip-mirip dan seterusnya ya seperti itu cuman bentar lagi kan war hari selesai sekarang sudah Senin pagi bentar lagi war dan untuk duel kita tidak bisa memastikan di event groundhog karena untuk duel itu butuh hold yang tinggi dan juga defense hold terutama jadi yang damage-nya sangat tinggi di groundhog untuk di duel kalau misalnya dia hold dan defense-nya tinggi juga itu buat banget tapi kalau misalnya dia kurang maka dia bisa di kalahkan dengan tipe semut yang hold dan defense-nya tinggi jadi groundhog tidak berbanding lurus dengan duel cuman disini yume melihat seperti di duel-duel queen gitu ya memang selain damage yang memang tinggi di groundhog ternyata di duel juga mereka kuat-kuat juga nah tapi yume ada ya disini kan note ya ada note 5, 6, 7, 8 sampai 10 ya yume melihat di salah satu di groundhog disini ada a heel yang yume tidak bisa sebutkan namanya heel dia itu gak masuk 10 besar loh dia itu gak masuk 10 besar dan itu sebelum semut T11 season keluar sebelum 11 season keluar tapi dia udah bisa menaklukkan note 10 you may kaget note 10 bisa ditaklukkan padahal waktu itu semut season T11 nya belum muncul ya berarti kan dia masih pakai semut asli dia nah tapi di groundhog dia gak masuk 10 besar berarti dia bagus di duel bagus di duel dan di groundhog tidak begitu terlihat nah pesiume cek ternyata dia masuknya ke R3 jadi memang R3 itu banyak juga ya yang ternyata mereka hebat-hebat di duelnya seperti itu guys jadi untuk mengukur kekuatan aliansi tidak hanya dari groundhog tapi karena ini duel jadi cek juga ya note-note note-note dia note 10 nya ada berapa orang yang bisa menguasai note 10 disitu atau mungkin ada yang note 11 ya itu kan lihat dari duel yume juga nyoba ya semut semut untuk mengalahkan note itu semut untuk duel baru bisa lebih mudah menguasai note ya bukan semut tipe damage tapi semut untuk duel jadi ada semut tipe hot nya oke itu saja dari yume terkait penjelasan di event groundhog semoga kalian juga bisa menaklukkan groundhog dengan damage tertinggi ya dan oh iya yume mau menyampaikan sebelumnya yume itu damage damage maksimumnya itu gak sampai segini ya gak masuk ke 50 besar damage itu 300 tapi saingannya susah ya nah ini kenapa tiba-tiba naik jadi masuk ke 50 besar jadi 337 karena yume meningkatkan ini nih ini guys ini ternyata ngaruh banget eh bentar ya nih serangga serangga itu bener-bener ngaruh banget nih nih tadi yume upgrade abis upgrade serangga upgrade serangga jadi level 29 dan ini talenta yang yume pilih nah ini ya yume sudah maksimalkan ini keberanian jadi semut penembak itu melepaskan serangan normal ada 50% meningkatkan serangannya sendiri sebesar 40% jadi nambah lagi gitu ya ada 50% kemungkinan nambah 40% serangannya serangan normalnya kemudian juga yume ke arah sini jadi nanti skill serangan semut khususnya nambah 7,5% ketika memimpit semut penembak nambah nambah skill serangan ada buffnya nah itu yang yume pilih untuk crown hug nah seperti itu guys bagaimana dengan kalian serangga kalian sudahkah dinaikkan levelnya lalu seperti apa arahan levelnya oh iya waktu itu juga sempat ada yang nanya ke yume yume talentanya seperti apa itu tadi sudah yume lihatkan ya talenta yang yume pilih mungkin ada yang berbeda dengan pertimbangan yang berbeda ya itu tidak masalah ya itu saja dari yume semoga video ini bisa menginspirasi kalian semoga kalian terus dukung video yume dengan klik subscribe lonceng dan klik like ya bantu biar enjoymentnya yume makin naik makin banyak penonton yume pun akan makin bahagia ya terima kasih buat semuanya sampai ketemu lagi di video berikutnya yume akan usahakan untuk meliput war nanti karena akan seru sekali ya nantikan video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati